Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga sehat-sehat semuanya Dan juga selalu semangat dalam mengikuti Di KPN secara daring ya Ya insyaallah besok Senin Kita sudah mulai tatap buka Walaupun 50% Nanti untuk teknisnya bagaimana Saya jelaskan setelah Asma'ul Husna Ya dan pagi hari ini kita mulai dulu Kegiatannya dengan membaca Asma'ul Husna Ya sudah saya downloadkan Nadam Asma'ul Husna nya Sama enggak ya dengan yang punya kita ya Kayaknya beda ya Oh yang disini ya Mulainya dari kiri ini malah Ya bukan dari kanan seperti milik kita Enggak apa-apa ya Yang penting bacaannya sama Mari kita mulai dengan Mengirim suratul fatihah dulu Untuk diri kita sendiri Untuk keluarga yang sudah Meninggal Ataupun untuk teman-teman atau saudara kita Yang masih diuji dengan sakit oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakan akbuduwa Iyakan astaid Ihdina siratul mustaqim Siratul ladina an'am ta'alayhim Wahiril ma'wadubi alayhim Walaktollin Amin Ila hadran khususan arwahi Ibu syarifamu prokoya asaka Wa'ilah arwahi Bapak mukrim masuti Wa'ilah arwahi Bapak iska abdul majid Wa'ilah arwahi Ibu mutamimah Wa'ilah arwahi Bapak zainuddin Wa'ilah arwahi Na muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Untuk para leluhur Untuk ayah ibu Kita atau saudara-saudara kita Yang sudah meninggal Semoga diampuni dosa-dosanya Diterima seluruh amal ibadahnya Ditempatkan di tempat yang mulia Di sisi Allah SWT Ibarakatil fatihah Ma'udubillahi minasaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddim Iyakan akutuwa Iyakan asta'im Ihdina siratal musta'kim Siratal ladina an'am ta'alayhim Wa'iril ma'udubi ala'ihim waladholin Amin Suratul Fatihah yang ketiga Untuk niatan dan hajatan Serta cita-cita kita Agar apa yang kita inginkan Di hijabah oleh Allah SWT Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Ajatnya siswa-siswi SMP Islam Plus Asalamah Ajatnya Bapak Ibu Guru SMP Islam Plus Asalamah Ungaran Dan semoga kita mendapatkan Kesehatan dan juga keselamatan Dijauhkan dari Malapetaka dan Arabaya Serta dari penyakit COVID-19 Apapun jenisnya Ibarakatil Fatihah A'udubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki al-midin Iyakan aku dua Iyakan astain Ihdina siratal musta'kim Siratal ladina'an amta'alayhim Wairil mawadubi alayhim Waladolim Amin Ya itu Pak Hadi sudah datang ya Sampai menunggu beliau menghidupkan Kau kutub Untuk memimpin Asma'ul Husna Mungkin Saya ganti motivasinya di awal dulu ya Baru setelah itu Pak Hadi yang memimpin Asma'ul Husna Ya gitu ya Jadi besok Senin Nah anak-anak Kita Berangkat insya Allah Tata muka 50% 50% itu maksudnya gini Jadi satu kelasnya kan 37 ya Itu dibagi dua kelas Alhamid A Alhamid B Jadi nanti 18 di Alhamid A 19 sampai 37 di Alhamid B Ya sama seperti dulu waktu kita sebelum 100% itu kan kelasnya dipecah dua Ya ada pun untuk keberangkatan saya gak tahu apakah kalian berangkatnya Rebu Kemis Ya apakah tetap Senin sampai Kemis tapi shiftnya yang pagi atau siang Ya apakah balik kayak dulu kalian berangkatnya Rebu Kemis itu Ya itu saya masih belum jelas karena dari rapat yang kemarin disampaikan itu hanya 50% itu maksudnya dua kelas itu tadi ya Untuk keberangkatan apakah cuma dua hari dalam satu minggu atau tiga hari dalam seminggu Ataukah si pagi siang lah itu yang saya masih belum clear ya Karena jadwalnya sampai sekarang juga belum muncul atau belum keluar oleh Bukati Tapi yang jelas besok Senin kita sudah mulai berangkat dulu Itu yang pertama yang harus kalian pahami ya Jadi untuk minggu ini kita masih daring yang hari Sabtu ini Terus yang kedua adalah ya tidak dihentinya selalu kita hipo Anak-anak untuk jaga kesehatan ya Karena ini ada info ada dua anak 99 itu yang terkena Omikron ya atau COVID gitu Tapi yang dua ya kenanya bukan dari sekolahan tapi dari rumah atau dari keluarganya masing-masing Sehingga kita tidak perlu takut ya karena dia kenanya di rumah bukan kenanya di sekolah Kalau kenanya di sekolah lah itu yang kita harus swipe lagi atau mungkin akan ada lockdown atau penutupan sementara ya Tapi karena dia kenanya di rumah ya dia isolasinya ya cukup Orang yang kena aja tidak usah merempet ke teman-teman yang lain Dan itu menjadikan kita semakin waspada bahwa penyakit ini Ya betul-betul ada ya walaupun kita tidak tahu apakah ini Hanya settingan dari yang membuat ya yang membuat virus Apakah memang alamnya yang alami ya yang seperti ini memang Bilalah kok waktu selesai imlek tahun baru natal COVID-nya meledak ya Kenapa kok enggak kemarin-kemarin waktu tahun baru aja gitu kan Ya sementara ini sudah mau kuasa malah muncul lagi atau mungkin meningkat lagi Ya kalau kita harapkan nanti pas kuasa atau pas lebaran ya bisa dikendalikan atau bisa turun lagi Sehingga kita beribadannya juga lebih nyaman ya Lebih tenang dan tidak ada khawatiran ya Nanti dikhawatirkan kalau masih seperti ini lagi Kalian enggak boleh traweh atau enggak boleh sholakit dan lain sebagainya Kan malah repot kalau kayak gitu ya Sementara kemarin yang umat-umat beragama lain Bebas untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya kita kok malah yang dibatasi Ya itu yang kadang kita bertanya-tanya apakah ini memang alami Ataukah memang buatan ya Tapi kalau virusnya saya yakin ada ya Jadi penyakitnya memang ada Cuma untuk saat-saatnya dia meledak itulah yang mungkin kita masih ragu-ragu ya Tapi ya kita sebagai orang yang terbiasa bermasker dimanapun berada ya Jangan sampai ditinggalkan ya Meskipun di rumah itu lingkungan sudah abai ya Sudah tidak memakai lagi ya Seperti di rumah saya yang sering saya terangkan Itu ya enggak pakai masker semua orang-orang itu ya Waktu kumpulan, waktu belanja ya Waktu di depan, di luar rumah ya Tapi saya sebagai guru atau sebagai orang yang Sehari-hari mengajar di sekolah ya tetap maskeran Walaupun kondisi di rumah atau lingkungannya mengalami hal seperti itu ya Kalian juga sama sebagai siswa yang sudah terbiasa di sekolahan itu bermasker Walaupun di rumah teman-temanku itu tidak maskeran ya Kamu kalau bisa tidak sampai mengikuti mereka ya tetap bermasker Tetap protokol kesehatan ya Cuci tangan dan lain sebagainya Supaya kita tidak terkena Jadi contoh dari dua teman kita yang kelas 9 tadi seperti itu ya Jadi jangan sampai kena ya Apalagi yang sudah kena dulu ya Jangan sampai kena lagi Saudara saya di Kalimantan itu Juga sama ya Dulu sudah pernah kena yang zamannya sebelum Delta dan Omikron Ini sudah pernah dulu Nah ini kok kena lagi Satu keluarga lagi ya dalam serumah itu Padahal beliau adalah tenaga kesehatan Sudah vaksin otomatis kan Sudah booster mungkin Tapi juga masih kena ya Mungkin lagi tidak beruntung sehingga mengalami hal itu Nah kalian yang belum pernah kena Atau yang sudah pernah ya Harusnya berhati-hati Jangan sampai terkena Ya ini karena sudah dibukakan oleh Pak Adi Nazemnya Mari kita mulai saja Tidak usah lama-lama ceramahnya Monggo Pak Adi saya persilakan Itu dulu ya anak-anak Nanti kalau ada tambahan saya tambahkan di akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu berhati-hati ya di dalam menjalani kehidupan Selalu berhati-hati ya di dalam menjalani kehidupan Karena pentingnya kita ini perlu berhati-hati Sehingga selesai Sehingga keselamatan yang terjadi Bagaimana kita buatkan kita Akan selalu terjadi Ini contoh yang Saya lihat sangat sebenarnya Karena Kemarin itu kepada saya Contoh Seorang ibu rumah tangga Anaknya yang masih kecil Kebetulan pembantunya itu pergi belanja Akhirnya malah positif semuanya Ini Kita gak tahu Sampai kapan ini berakhir Cuma yang paling penting Bagaimana kita itu bisa Menjaga Keluarga kita Diri kita Dan juga Lima yang ada di sekitar kita Ini suaranya masuk ya ini? Masuk 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 Yuk Mari kita bersama-sama Jawabillah Oleh Shaffa Raja Rasulillah Kita berpujadah Semuanya Oh Sebagai perantara kita Maafkan S.W.T Yang pertama Agar kita diberikan Keselamatan Keluarga kita Dulu-gulu kita Dan seluruh masyarakat yang ada di sekolah kita Yang pertama Yang kedua Kita moong kepada S.W.T Semoga orang tua kita Ya Dimudahkan Rizkinya, diberikan Kelancaran Dalam mencari rezeki Amin Kemudian bagi kalian Rezeki itu tidak harus berubah Tetapi rezeki itu Bukan ilmu sehingga kalian Mudah di dalam Menerima ilmu Dapat transferan ilmu dari Bapak Ibu Yang selanjutnya kita berharap Semoga kita selalu dijaga oleh Dari Ibu nya Corona Lalu kemarin itu Corona Sekarang kumi Corona Maka dari itu mari kita Berwasilah dengan Asmaul Husna Karena setelah saya membaca Yang membuat Asmaul Husna Bapak Anjan Ini beliau adalah seorang Dosen di Unwaas Dan ibu nya sudah saya baca Awal mula dari Apa itu Merilis atau membentuk Menjaga Asmaul Husna Dan ini sudah Buat sekali khasiatnya Bahkan asmaran Kejamannya sangat besar sekali Dan ini anjuran bagi siapa saja Yang punya ajar Keinginan Bisa wasilah Kita itu membaca Asmaul Husna Karena yang kita baca adalah semuanya Min Asmaillah Dan juga sifat-sifat Allah SWT Maka dari itu Semuanya bisa Apa itu Dengan khidmat Dengan sungguh-sungguh Kita mengikuti Menjaga Asmaul Husna Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Tawiyu, Ya Matib, Ya Waliyu, Ya Hamidah, Ya Mungsi, Ya Mubedih, Ya Muhidu, Ya Muhidu, Ya Hayu, Ya Mayumu, Ya Wajidah, Ya Masjidu, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Fatih, Ya Muqadih, Ya Muqadih, Ya Muakhid, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Kanuhu, Ya Mayatinah, Ya Waliyu, Ya Ali, Ya Matib, Ya Tawiyu, Ya Tawiyu, Ya Namunatimu, Ya Abu, Ya Udamukuh, Ya Malik, Balikan mu'ki, yang syarat lewat dikelam Ya makasih tu, ya kaji, ya panikmu, ya muhni Ya manikmu, ya toh, ya nafih, ya ayamun Ya anji, ya haki, ya matri, siya wali Ya masih tu, ya sohul, azhah jalanin berubuat Biasma'ika khusna'i pirmanadu'nu'ubalam Wali-wali dihima, wazuri adhima Kafir anzai adhima, wazulana huyubina Walgulana mu'kasonina, wafadawadina Wa jidha'i mahabi'ah, wariskan wasi'ah Al-al-al-tayibah, wa amal-salihah Walam il Java, wa ayuhil kope'a'ah, wa yasilu'umu'dha Wa'al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-lumbu'んですa'i on aelya'i mahabi'ah Terima kasih 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 Terima kasih